Memasuki masa kampanye, kandidat Capres dan Cawapres telah bersiap dengan sejumlah taktik dan strategi pemenangan masing-masing termasuk penggunaan media sosial untuk mendulang suara para pilih. Sayangnya penyebaran hoaks hingga ujaran kebencian masih menjadi ancaman demokrasi di Indonesia. Masa kampanye Pilpres 2019 secara resmi telah dimulai. Dua kubu calon presiden dan wakil presiden telah bersiap dengan taktik dan strategi pemenangan masing-masing. Berbagai platform media kampanye dimanfaatkan salah satunya melalui media sosial atau medsos. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang cukup besar menjadi daya tarik tersendiri bagi tim pemenangan Capres dan Cawapres untuk mendulang suara. Sayangnya penyebaran akun palsu, berita bohong hingga ujaran kebencian menjadi ancaman besar demokrasi tidak terkecuali dalam Pilpres. Karena itu, tim Jokowi-Ma'ruf berkomitmen untuk menghadirkan kampanye damai yang tidak hanya sekedar seremoni saja. Kami pendukung pasangan Pak Jokowi dan Gema'ruf punya komitmen untuk tidak melakukan kampanye hitam. Kita harus memerangi hoaks, memerangi berbagai bentuk-bentuk fitnah ujaran kebencian. Karena yang kita cari adalah pemimpin, pemimpin yang mampu membawa Indonesia untuk menjadi bangsa pelopor, bangsa pemimpin.